Prihati dengan nasib Guru Honorer Wali Kota Surabaya, Tririsma hari ini meminta dispensasi kepada Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar menaikkan batas usia tes CPNS Guru Honorer naik dari 35 menjadi 40 tahun. Dispensasi ini diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi Guru Honorer. Untuk membantu nasib Guru Honorer di Surabaya, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini mengaku telah mengirimkan surat permintaan dispensasi kepada Kementerian PAN-RB. Risma meminta dispensasi, batas umur Guru Honorer yang boleh mengikuti tes CPNS naik dari 35 tahun menjadi 40 tahun. Hal ini dikarenakan mayoritas Guru Honorer di Surabaya sudah berumur lebih dari 35 tahun. Ya saya juga lagi mengirim surat Kementerian PAN, kalau mereka kan gak bisa K2 diputuskan setelah 2005, itu kita gak boleh nerima lagi. Nah saat itu kan kemudian gak karena gak diangkat-angkat gitu kan, nah akhirnya ya usianya dia makin tua gitu. Sementara Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin menyambut baik permintaan Wali Kota Surabaya. Kementerian PAN-RB sendiri tengah menggodok peraturan pemerintah, yakni melalui jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana jalur ini bisa diikuti Guru Honorer K2 dengan usia di atas 35 tahun. Namun sayang, Mementerian PAN-RB tidak menjelaskan secara rinci seperti apa jalur P3K tersebut. Guru Honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat, kalau ikut seleksi, kalau tidak memenuhi syarat nanti ada jalannya, jadi gak ada jalannya, sedang digodok ya, PP-nya. Seperti diketahui ribuan Guru Honorer K2 melakukan aksi demo dan menuntut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Mereka merasa telah mengabdi kepada negara hingga puluhan tahun, namun belum juga diangkat menjadi PNS. Wahyu Pratama, Surabaya